Konten yang bagus adalah yang rapi, yang backgroundnya di Tata, yang sekarang Engage itu adalah konten-konten yang natural. Dia sebenarnya cara memasarkan natural aja, afliatonya akan mendapat sejumlah uang dari e-commerce yang terkait. Dulu tuh saya ngeliat, 8 tahun yang lalu, semua orang itu kalau beli hijab atau scarf itu tuh masih di tradisional market, kayak di tanah abang, kayak gitu-gitu, kalau yang suka akan menggaungkan betapa bagusnya. Kalau yang nggak suka, juga menggaungkan betapa mudahnya kita viral, gala-gala. Bad newsnya juga kita dapat. Jadi dua mata pisau yang harus hati-hati. Sekitar 1-2 tahun yang lalu pernah mengalami salah satu kategori produk kita, itu benar-benar performanya drop karena suatu konten yang viral. Dan kita tidak memungkiri itu, kita akhirnya improve. Sekarang satu hari bisa nge-push 5-6 konten. Perusahaan-perusahaan yang sudah tua itu sudah nggak relevan dengan yang ada sekarang karena prosesnya itu masih pakai cara-cara yang mana bikin produk yang sama. Linda Anggrea, tamu saya spesial hari ini. Orang muda tapi tidak merasa muda lagi. Oke, selamat datang di Cafe Brizzi. Terima kasih, Pro. Baik, Linda saya tertegun dengan Button Scarf, sebuah brand lokal yang sekarang ada di dunia internasional. Dan baru saja berkolaborasi dengan model-model internasional. Salah satu di antaranya adalah Halima. Halima Aden. Luar biasa ya. Itu model dari Afrika tetapi di New York. Dan menggunakan Button Scarf. Kaliber internasional, Prof. Itu bagaimana ceritanya? Jadi terakhir, Button Scarf itu mengikuti ajang Fashion Week di Istanbul, Modest Fashion Week sebagai muse kita untuk membawakan produk-produk kita. Dan juga dilanjutkan juga dengan proyek kolaborasi bersama Halima yang akan launching minggu ini, Pro, produk kita sama dia. Karena ternyata visi-misi kita sama, dia juga happy banget dengan produk kita. Karena awalnya tuh takut-takut, tapi begitu dia sudah melihat produk kita, dia yakin dan Alhamdulillah mau kerjasama sama kita, Pro. Produk Anda apa sih? Kayaknya banyak sekali sekarang ini. Awal dari Scarf, makanya namanya Button Scarf, Pro. Button Scarf. Dulu tuh saya melihat di 8 tahun yang lalu, Pro, semua orang itu kalau beli hijab atau scarf itu tuh masih di tradisional market, kayak di Tanah Abang, kayak gitu-gitu. Dan masih belum ada yang mikirin detail banget untuk produk dan bikin-bikin branding. Dan akhirnya saya coba untuk memecah paradigma bahwa kalau scarf tuh hanya di pasar, barang murah. Jadi akhirnya saya bikin suatu produk dengan penuh cinta, detail, sampai ke packaging dipikirin banget. Alhamdulillah langsung diterima oleh para customer kita, Pro. Kemudian ternyata customer kita tidak hanya membutuhkan scarf doang, mereka mau 360, Pro. Saya ini perempuan. Semua yang dipakai oleh perempuan. Seluruhnya tolong beri saya dengan Button Scarf. Mulai dari scarf, aparel seperti yang saya pakai, kita juga punya footwear, dan juga tas, sampai ke sekarang home and living. Tapi tentunya kita nggak langsung semuanya pro. Jadi kita memang fokus di scarf dulu, kita udah punya fondasi yang kuat di scarf, baru kita melebarkan sayap ke kategori lain. Karena menurut saya untuk bisa membangun sebuah brand, kita harus strong dulu di satu kategori. Oke. Anda membuat itu, kemudian sampai kemudian sekarang sudah ada offline-nya juga. Sekarang kita ada titik offline di Indonesia 50 toko, di Malaysia 6, Singapura insya Allah soon. Singapura soon. Dan Anda biasa pameran di dunia internasional. Iya. Artinya marketnya ada interasional? Karena kita main produknya masih scarf, kita memang untuk ekspansi global kita pilih yang very similar with Indonesian market. Kenapa kita pergi ke Malaysia dulu? Karena kita lihat di Malaysia itu, the way people dress itu mirip dengan Indonesia. Ada kesamaan, mereka itu memakai kerudung juga square, warna juga masih ada kemiripan. Karena menurut saya, jangan sampai kita ekspansi global mati konyol, Prof. Kita pastiin dulu produk kita itu secara produk market fit-nya itu cocok. Makanya kita yang paling dekat dulu, Malaysia. Dan kita sudah eksersis Malaysia sudah hampir 3 tahun sekarang. Untuk mencapai titik sekarang, sudah marketnya stabil itu kita butuh lebih kurang 3 tahun. Jadi kita untuk ke market-market lainnya lebih hati-hati, Prof. Bisnis ini dimulai dari online atau dari offline? Dari online, di saat waktu pandemi orang-orang offline itu online. Kalau kita, Prof, dari online to offline and to online lagi waktu pandemi. Jadi O2O benar-benar ya? Online, offline, online, offline. Iya. Awalnya online karena saya memang kepengen semua orang bisa mengakses kita. Dari awal, saya bikin pertama kali sudah pede banget, Prof. Waktu itu belum seperti sekarang e-commerce canggih-canggih. Dulu itu masih banyak e-commerce tapi tidak so strong sekarang. Jadi akhirnya saya bikin website www.buttonstart.com. Dan dari awal, pede banget ada yang bakal belanja di web kita nih, Prof. Padahal siapa lo? Bukan siapa. Siapa yang mau masuk website lo? Sampai kapan kalau kita harus numpang rumah orang jualan? Kita harus pupuk rumah kita sendiri walaupun kecil rumahnya. Jadi dari website itu, dari awal saya memang bilang, Pokoknya saya mau website yang bisa mengakses orderan tidak hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri juga. Waktu itu, di saat awal-awal kita ada orderan masuk dari Malaysia. Itu satu orderan udah kayak over the moon banget gara-gara kayak wow, we made it. Ada loh orang yang order dari Malaysia. Itu orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Malaysia. Oleh Malaysia. Dari situ optimisme saya jadi langsung meroket. Saya yakin produk ini bisa diterima tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia. Oke Linda, logik berpikir yang dipakai oleh Linda ini berbeda dengan logik berpikir tradisional marketer. Jadi bisnis yang tradisional, logiknya tidak seperti Anda. Saya ingin coba baca sedikit begitu ya. Ini yang dikenal sebagai algorithmic business, algorithmic marketing and leadership gitu ya. Jadi Anda pakai algoritma kurang lebih begitu kan. Jadi untuk memahami algoritma gimana caranya? Nah jadi Prof, kalau saya ngeliatnya, waktu itu ya 8 tahun yang lalu, semua orang juga sudah terekspos dengan yang namanya social media. Social media. Nah jadi saya kenapa berani bikin website sendiri instead of fighting di e-commerce waktu itu. Karena saya merasa kalau kita punya rumah untuk mengumpulkan target customer kita di rumah kita sendiri, data yang kita punya itu bisa kita kelola lagi untuk melakukan banyak hal di kemudian hari. Data ini real time ya? Anda capture begitu ya? Kalau saya numpang jualan di e-commerce, saya nggak punya data itu. Nggak punya data? Jadi saya bela-belain gimana pun caranya untuk menarik orang-orang dari social media berbelanja ke website kita. Oke. Di zaman itu Prof, semua orang kalau yang namanya bikin brand online, mereka terima orderannya lewat WhatsApp kan Prof? Ya. Hai mbak, saya mau order. Tapi kalau saya berusaha segimanapun juga order lewat website. Masuk ke situ website? Ya. Jadi Anda melakukan data capture? Data capture. Masuk ke situ ya titiknya? Jadi dari hari awal Prof, kita pelihara data customer kita. Jadi kita tahu siapa sih yang returning. Jadi dengan adanya data Prof, sangat mempermudah kita untuk menjadikan learning model, kita modeling. Oh ternyata customer kita, 70 persen customer kita itu senang belanjanya di jam sekian. Ya ini kita bisa relevansikan dengan konten kita Prof. Kalau misalnya mereka belanjanya malam, kasih konten yang bagusnya malam, jangan pagi. Ini ada website, ini ada social media, social media ini alat pengiring, dari social media masukin ke website. Ini ada algoritmanya juga kan di social media, di social media itu ada algoritma kemudian ada kata kunci seringkali kita pakai, itu penting ya kata kunci. Penting banget Prof. Itu dicari pakai algoritma juga sama anak-anak muda? Jadi waktu itu Prof, karena saya itu bisnisnya benar-benar mulai dari rumah, budgetnya terbatas, capital terbatas, kita baru bisa mulai yang namanya pay ads di social media dulu, setelah kita 2 tahun beroperasi. Selain itu, waktu itu saya selalu berpikir, invest di produk dulu Prof. Oh invest di produk, jadi fokusnya di situ. Karena kalau produknya sebagus itu Prof, produknya akan berbicara dengan sendirian, dan orang-orang yang beli produk kita akan menjadi marketer kita, word of mouth. Dia akan kasih tau ke teman, ke saudara bahwa ini ada produk bagus. Ini bedanya customer sekarang dengan dulu ya? Beda Prof. Kalau dulu customer just pakai saja, kalau sekarang dia justru mendengungkan merk kita. Betul, dengan sukarela Prof. Dengan sukarela. Kalau memang dia suka produknya, tapi ada 2 kontak pisau Prof. Kalau yang suka akan menggaungkan betapa bagusnya, kalau yang gak suka juga menggaungkan betapa mudahnya kita viral. Bad newsnya juga kita dapat. Jadi 2 mata pisau yang harus hati-hati. Itu selalu ada? Selalu Prof. Dari hari awal sampai sekarang selalu terjadi pro and cons, tapi tinggal kita bagaimana memanfaatkan good news untuk menjadi sesuatu hal yang lebih besar lagi. Bagaimana kita memanfaatkan bad news atau kritik untuk menjadi improvement kita. Itu selalu ada, Anda mengalami kritik seperti itu dan kadang-kadang langsung dong drop dong. Betul. Customer Anda drop tiba-tiba karena mereka pengaruhnya juga cukup buat. Betul. Kita pernah mengalami juga Prof. Jadi kita sekitar 1-2 tahun yang lalu pernah mengalami salah satu kategori produk kita itu benar-benar performanya drop karena suatu konten yang viral. Dan kita tidak memungkiri itu, kita akhirnya improve. Jadi bukan dibantah, bukan diserang balik, bukan pakai buzzer lain untuk menyerang, tetapi Anda pakai itu sebagai informasi untuk improvement. Karena kita berkaca gini Prof, yang namanya pohon semakin tinggi anginnya makin kencang Prof. Pasti. Jadi kita melihat cobaan itu, bayangin Prof, merek mobil aja dari Jepang bisa loh bikin produk yang dia akhirnya ujung-ujungnya harus recall. Walaupun mereka udah brandnya segede itu. Ya betul. Jadi kita merasa kita yang lagi membangun, wajar aja juga kalau misalnya ada kalanya, walaupun kita sudah mencoba untuk menjadi yang paling sempurna, terkadang sedikit terpleset gitu Prof. Saya menyadari itu dan akhirnya menjadikan kritik itu menjadi pivot kita, kita akhirnya juga lakukan strategi yang sama seperti yang dilakukan merek-merek mobil itu Prof. Kita recall produk kita, kita kembalikan uang customer, dan kita improve produk kita. Dan kita tunjukkan di mana kita improve, karena di zaman sekarang ini Prof, transparansi is the most important thing. Kita harus bisa nunjukin bahwa kita adalah brand yang responsable. Apapun saya percaya, gak mungkin kritik itu datang tiba-tiba tanpa alasan. Jadi segala kritik kita terima, walaupun saya tidak semua bisa setiap hari merespon apapun kritik itu, tapi we are taking it into action. Dan kita akan mengabarkan di saat kita melakukan... Dan itu selalu dikomunikasi kan? Iya, jadi kita... Yang membuat konten siapa? Kita punya tim digital marketing konten itu dijadikan satu namanya brand strategy Prof. Berapa banyak tim konten aja? Untuk sekarang kita ada sekitar 50 orang. Oh 50 orang? Betul, karena kita multi brand Prof sekarang. Ada 5 brand di dalam naungan modality, sehingga setiap brand punya timnya masing-masing, supaya tone komunikasi each brand punya ciri khasnya masing-masing. Jadi tidak bisa satu brand, satu orang mengerjakan banyak brand. Karena satu kepala, kayak handwriting lah Prof. Kalau otak marketingnya satu, nanti hasilnya komunikasinya itu milik. Jadi kita bikin tim yang terpisah untuk berkomunikasi sesuai tone komunikasi masing-masing brand untuk menyampaikan kepada audiens. Pembicaraan makin hangat, kita masih ingin bicara tentang algoritmik marketing ini seperti apa yang dijalankan anak-anak muda, tapi kita pesan kopi dulu. Di sini kopinya oke, kopinya enak di sini. Apa yang recommended? Oke, saya ikut kopi inspirasi tapi yang hot. Beda generasi, kalau orang tua minumnya yang panas. Kalau kita-kita Prof, kalau tidak sehari, tidak minum es, bisa pusing. Bisa pusing. Oke, saya terkejut ketika di satu event, Lida datang kepada saya mengatakan, Lida adalah mahasiswa saya dan belajar di kelas saya. Padahal saya lagi terkagum-kagum mendengarkan presentasinya Lida saat itu. Button scarf, Anda menceritakan begitu. Dan saya bertanya kepada staff-staff saya, anak-anak muda di sini. Button scarf seperti apa? Jelaskan kepada saya. Dan mereka cerita mereka adalah pemakaiannya. Dan kemudian saya terkagum-kagum. Sampai kemudian Anda datang kepada saya mengatakan Anda belajar dari saya. Saya ambil dua kelas di Prof. Kan waktu itu di UIS lalu setiap kali semester baru kita rebutan milik dosen. Jadi setiap kali ada pilihan kelas Prof, saya selalu ikut ambil kelas Prof, pemasaran internasional, dan waktu itu kelas entrepreneurship. Entrepreneurship, yes. Waktu baru-baru itu. Karena memang dari dulu pengen banget jadi entrepreneur Prof. Jadi banyak banget terinspirasi karena waktu itu saya sampai ke luar negeri. Oh, kelas yang dulu saya wajibkan anak-anak kesasar di luar negeri itu. Wajib, ya. Jadi waktu itu tapi Prof meng-encourage kita supaya tahu harus benar-benar lihat ke sana. Dan harus keluar, ya. Jangan lihat di buku. Jadi saya selalu ambil kelas Prof karena saya merasa bisa langsung terjun. Dan waktu itu tugasnya begini. Kalian pergi, keluar, cari produk apa yang dari Indonesia berhasil make it memasarkan di luar negeri dan tolong dikaji. Jadi saya waktu itu ke Hongkong untuk melihat produk Indonesia apa aja yang ada di sana. Ternyata banyaknya makanan dan segala macam. Dan ternyata ada. Ternyata ada. Dan tidak hanya teori, benar adanya. Dan juga ada lagi kelas entrepreneurship. Waktu itu Prof bilang, kelas ini hanya akan efektif kalau kalian mencoba bikin usaha. Karena kemampuan terbatas juga bikin jualan aksesoris. Berhubungan dengan saya waktu akhirnya jualan skaf. Karena itu sebenarnya masuk kategorinya skaf. Itu kan aksesoris, Prof. Pelengkap. Tapi yang sebenarnya demand-nya sangat besar di Indonesia. Karena di 8 tahun lalu data menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat nomor 1 Muslim population di dunia. Dan saya melihat ini mah gede banget nih marketnya. Apalagi kalau kita perempuan Prof. Sudah pakai hijab, sampai selamanya pakai hijab. Dan ini jadi essential item yang setiap hari kita butuhkan. Terima kasih. Wah, kopi susu inspirasi. Semoga cocok. Semoga cocok. Ini ada gularennya. Jadi akhirnya di situ. Jadi to be honest, Prof. Randall gak akan pernah saya rupakan. Karena punya andil besar dalam inspirasi perjalanan entrepreneurial hidup saya. Itu hanya tugas seorang guru saya kira. Alhamdulillah menghasilkan output ya, Prof. Ya, dan itu turut mengembirakan. Artinya membanggakan lah bagi saya. Saya ingin mengumpulkan di mana mahasiswa saya yang dulu belajar dekat saya. Nanti kita reuni, Prof. Kita reuni ya. Oke, Linda. Kemudian Anda belajar entrepreneurship. Anda terpanggil. Tapi Anda kerjanya kok sebagai sempat menjadi birokrat saat itu. Sempat menjadi ekonom kalau tidak salah. Ya. Jadi saya juga ingat banget. Waktu itu Prof pernah bilang. Di kelas entrepreneurship lagi-lagi. Kalian kalau mau jadi entrepreneur, bukan berarti langsung juga semuanya. Kalian perlu belajar. Ya, kerja dulu sama orang. Kerja sama orang. Rasakan supaya tahu bagaimana posisi kita sebagai bawahan. Ya, betul. Bagaimana melihat tata kelola perusahaan. Di situ kita bisa main contoh. Jadi saya itu Prof walaupun duduknya paling belakang. Tapi paling dengerin. Apapun yang Prof bilang, oh gitu jadi harus kerja dulu. Jadi saya memang akhirnya setelah lulus kuliah langsung pengen kerja dulu Prof. Jadi saya kerja dulu selama saya dua kantor dulu baru akhirnya memutuskan untuk jadi entrepreneur. Linda, menarik perjalanannya. Silahkan sambil diminum ya. Sambil saya ingin menggali lebih jauh ya. Ini kan bicara soal bagaimana sekarang menggarap suatu pasar dengan cara-cara baru. Kalau saya bicara dengan banyak pelaku usaha dan industri yang lama, semua berpikirnya dari pabrik ke distributor ke toko. Kemudian brand didengungkan dengan cara televisi, surat kabar, radio, media-media konvensional ini dibunyikan disebutkan berulang-ulang sampai ke tangan customer. Customer yang datang ke toko. Sedangkan logic di dalam dunia algoritma, di dalam marketing yang baru ini, Anda cari satu media, Anda tadi pakai website, Anda punya data capture. Di sini diangkap data, data ini bukan data yang bersifat private ya. Tapi Anda mengerti mengenai perilaku customer Anda. Kemudian ada social media, ada keywords-nya, jam berapa ditayangkan, frekuensinya. Kita bisa lihat di situ kan, mereka dengan ad kita ini atau dengan konten kita, berapa detik mereka bisa bertahan, kita bisa baca kan. Bisa. Mereka tidak suka ini, oh kita harus cari yang lain dengan cepat. Satu hari berapa kali konten harus disebarkan? Kita sampai sekarang satu hari bisa nge-push 5 sampai 6 konten. Oh 5 sampai 6 konten? Iya. Saya seminggu 2 konten. Jadi masih jauh ya. Kita kan berupa konten singkat gitu, Prof. Konten singkat ya. Karena kita setiap hari harus engage dengan customer kita. Kalau dulu yang penting bisa bikin produk, nanti tinggal kemudian disalurkan ke pasar, pasar pasti terima. Kalau sekarang kebalik, Prof. Kebalik. Sekarang itu, pasarnya dulu yang dibentuk, baru kita tarik ke belakang bagaimana menemukan cara yang terbaik untuk membuat produk itu yang terbaik pula. Jadi produk didesain berdasarkan perilaku dari customer. Perilaku customer. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tua itu sudah nggak relevan dengan yang ada sekarang? Karena prosesnya itu masih pakai cara-cara yang mana bikin produk yang sama orang memakai produk tersebut. In and out. In and out. Tapi kalau sekarang, Prof. Kita harus aware juga dengan apa yang terjadi. Karena perilaku berubah begitu cepat. Ya. Trend berubah begitu cepat. Kita juga nggak boleh ngerasa produk kita hari ini bagus, bisa kita pakai untuk 2-3 tahun. Kadang kita bisa 3 bulan produknya harus aja. Sudah diganti. Betul, Prof. Makanya kita, Prof, untuk desain dan segala macam, kita ada yang namanya production follow demand. Oke. Jadi kita itu dynamic. Karena kita kalau nggak bekerja begitu, Prof, kita ini bekerja-kejaran dengan inventory. Inventory kita akan menggelembung yang nggak laku. Drifting. Masuk ke drifting akhirnya. Dan nggak relevan lagi. Tapi kalau kita caranya, kita pelajari karena data bisa di-capture di website kita, kita bisa pelajari. Pertama kali kita keluarkan produk, kita udah tahu di antara 5 produk, yang mana yang paling disukai. Sehingga kita akan membuat produk yang disukai itu lebih banyak daripada produk yang less likely. Kalau zaman dulu kan kayak bergeraknya tuh setahun gitu ya, Prof. Pakai market research. Pakai market research. Kalau sekarang kita dari respon dari customer kita sendiri. Kita sekarang walaupun bergerak di industry fashion, kita harus punya production yang harus siap, cepat menyambut. Dan sekarang happy karena dunia ini serba digital, Prof. Kalau dulu mau produksi printing aja, butuh waktu 3 minggu untuk sampel doang, Prof. Kalau sekarang 3 minggu kita udah nyampe ke toko, Prof. Sekarang, Prof, bisa banyak melahirkan setiap hari brand baru. Karena di masa lalu, ada yang namanya MOQ, minimum quantity. Yes. Harus puluhan ribu pieces. Minimum order quantity. Minimum order untuk customize. Tapi sekarang dengan adanya digital, semua digital printing, gak perlu ada minimum. Setiap hari itu bisa anak muda melahirkan brand baru. Jadi sekarang serba cepat, Prof. Dan kita bisa menangkap demand juga dengan cepat. Asal kita juga punya tim yang solid untuk ikutin speednya. Jadi tim saya sekarang banyakan genzi-genzi. Anak-anak genzi itu kalau mau keep relevansi dengan sekarang yang serba konten. Apa-apa itu serba digital, serba cepat. Gak bisa kita lagi ya. Gak bisa kita. Anda milenial pun merasa tidak bisa lagi. Apalagi saya ini. Tapi Prof selalu relevan. Saya senang dengar konten-konten Prof. Jadi dengan kita punya banyak tim yang muda-muda, mereka ini punya semangatnya itu bisa cepat agile. Kayak perubahan itu mereka udah biasa dengan perubahan. Jadi mereka ini yang memberitahu kepada kita. Betul. Caranya begini, caranya begini. Betul. Misalnya apa? Kalau kita selalu berpikiran konten yang bagus adalah yang rapi, yang backgroundnya ditatang, dipikirin dari sedemikian lupa. Tapi ternyata yang bikin conversion lebih itu adalah yang engage, Prof. Yang natural. Yang sekarang engage itu adalah konten-konten yang natural. Jadi saya ternyata audiens itu lebih terpengaruh sama, eh enak banget lagi nih misal. Gak perlu. Natural seperti itu. Gak perlu diatur, gak perlu pakai sutradara begitu, skenario. Jadi sekarang kita kalau kerja sama, sama key opinion leader, segala macam, udah gak pakai script lagi, Prof. Jadi kita gak memberikan mereka guideline harus membuat konten seperti apa. Tapi lebih kepada jujur apa yang kamu rasakan tentang produk ini sekreatif mungkin, terserah. Dan ternyata itu malah lebih tinggi conversionnya. Konsumen lebih suka yang asli, yang genuine, yang tidak dibuat-buat. Karena ternyata orang sekarang kan bisa berinteraksi, Prof. Jadi interaksi itu yang membuat engagement semakin tinggi, konten yang semakin raw, semakin jujur apa adanya, malah semakin bisa relate. Sama seperti model aja, Prof. Kalau dulu kita mikir, kalau kita jualan baju, kita harus taruh baju itu di orang yang paling cantik. Tapi kalau sekarang yang lebih relate. Misal contoh, kita bikin konten orang-orang yang berbagai bentuk badan. Karena kan secara kehidupan memang debinya. Kehidupan memang seperti itu. Saya gak mau ngeliat yang mimpi, saya mau ngeliat yang nyata gitu. Kalau dulu ke model tuh harus slim, kalau sekarang normal, natural. Kita sekarang kontennya berusaha untuk serelevan mungkin dengan audiens kita, Prof. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan video juga tidak harus selalu yang HD begitu ya? Betul. Seperti customer saya, banyak yang seumuran sama saya, kaum millennial. Jadi kalau misalnya saya lagi pakai produk, saya ceritakan apa yang saya rasakan, sesimpel itu aja udah lumayan engaged dengan customer. Kemudian tadi Anda mengatakan algoritmik marketing itu adalah data capture. Kemudian setelah itu menggunakan orang lain yang menyampaikannya. Berarti Anda juga menggunakan hal-hal yang dilakukan sekarang, yaitu para QOL, influencer. Itu juga menggunakan. Kita sekarang punya community juga, Prof. Kita jadikan community kita atau customer kita yang mereka ini seperti ini, Prof. Lucunya, customer kita itu, mereka punya rasa saling engage di saat melihat orang lain yang memakai produk yang sama. Karena produk kita, staff kita sangat mudah dikenali, sehingga misalnya saya ke mall, Prof ke mall. Kita pakai produk yang sama, padahal kita nggak saling kenal. Saya ngerasa punya ikatan gitu, Prof. Kayak pengembudi Harley Davidson ketemu di jalan, hay-hayan mereka, padahal mereka nggak kenal. Ya, hey brother gitu kan. Begitu juga customer kita, Prof. Sampai akhirnya kita punya community yang sangat solid, mereka kita panggil BS Lady. Button Scarf Lady. Iya, perempuan-perempuan yang memakai kita. Dan akhirnya mereka itu juga menjadi QOL kita sendiri, Prof. Mereka yang akhirnya mempromosikan brand ini kepada teman-temannya, keluarganya, bahkan sekarang Button Scarf sering sekali dijadikan gift untuk orang-orang disayang karena packagingnya itu sudah bagus, cocok untuk gift. Mereka itu, saya bertanya, saya sering tanya ke BS Lady, gimana sih kak rasanya kalau misalnya lagi ketemu BS Lady lain di Lord walaupun nggak kenal, itu mereka otomatis jadi langsung ada panggilan seperti tadi untuk say hi. Dan akhirnya mereka membentuk community, Prof. di wilayahnya masing-masing. Sekarang kita ada BS Lady Bandung, BS Lady Semarang, BS Lady Jawa Timur. Itu community. Community yang secara natural terbentuk karena kesamaan, kecintaan terhadap sesuatu. Seperti tadi Harley Davidson, kalau ini kecintaan kita sama Button Scarf. Selain juga mereka mempromosikan juga brand kita sendiri. Ada istilah sekarang juga namanya afiliator. Iya. Jadi mereka ada di komunitas tapi mereka menjadi afiliator. Betul. Mereka menggerahkan dan mereka ingin mendapatkan pendapatan. Iya. Itu juga terjadi. Itu kita lakukan untuk dengan e-commerce. Jadi e-commerce punya program afiliator yang memasarkan produk kita. Dia sebenarnya cara memasarkan natural aja, Prof. Eh produk ini bagus, kalau kamu suka ada belanja ini linknya. Everybody yang belanja dari link itu, afiliatornya akan mendapat sejumlah uang dari e-commerce yang terkait. Dan kita jualan di e-commerce juga jadi semua orang bisa jadi afiliator kita. Dan akhirnya terjadilah pergerakan ekonomi yang sangat luas ini. Dan kebahagiaan yang besar adalah kaum ibu ya, hampir semuanya ya. Kaum ibu, karena kan kita ibu-ibu paling senang ya, Prof. Dengan apa yang dipakai teman kita, kita juga jadi pengen pakai. Dan seperti itu sekarang banyak brand yang udah nggak perlu bekerja sama langsung dengan KOL. Tapi lewat media afiliator tadi, Prof. Dengan adanya e-commerce membuat program afiliator, semua KOL-KOL tinggal diarahkan untuk join program afiliator itu. Sehingga mereka bisa secara mandiri, mereka pilih produk mana yang mereka ingin pasarkan. Karena tidak semua, saya misalnya KOL, tidak semua produk yang ada di toko itu sesuai dengan jiwa saya misalnya, Prof. Saya hanya mau memasarkan misalnya yang warna A, warna B, mereka bisa pilih sendiri yang mau mereka pasarkan. Sehingga menurut saya sekarang marketnya jadi lebih fail. Ada lagi yang membedakan cara baru seperti ini adalah kemampuan data. Dan dikatakan bahwa pelaku usaha seperti Linda ini adalah juga penambang. Penambang data. Mining data. Mining data, betul ya? Betul. Bagaimana data itu kemudian Anda olah? Kalau kita, karena kita membeli hara data itu di website kita, Prof. Jadi kita bisa tahu, contoh, retention customer di website kita 56%. Artinya, 56% orang yang visit ke website kita, dia akan visit lagi di bulan depan. Dan data itu kita selalu track, kita selalu lihat, kita bisa dengan adanya mempelajari data, kita bisa tahu produk mana yang lebih works daripada suatu produk lainnya. Dan produk mana yang cuma sering dilihat tapi akhirnya mereka tidak beli. Berarti ada something wrong dengan produk itu. Jadi kita bisa ambil corrective action. Apakah kontennya kurang bagus, fotonya mungkin kurang relevan. Jadi banyak action-action yang bisa kita lakukan kalau kita bergerak dengan data, tidak dengan perasaan, Prof. Jadi bisa kita katakan leadership yang lama itu dalam mengambil keputusan adalah intuitif, sedangkan ini adalah database berdasarkan data. Betul. Dan juga kemudian saya melihat ada kemampuan dengan menggunakan algoritmik ini, kita bisa melakukan personalisasi begitu ya. Menyebut nama, disesuaikan kelompoknya, ini sukanya, ini langsung dikirimkan sampel atau contoh atau iklan langsung sesuai dengan yang mereka begitu. Apakah itu juga terjadi? Sekarang serba customized, Prof. Jadi dengan data misalnya, saya bisa tahu, misalnya Prof adalah customer saya yang belanja di website. Saya akan tahu, dalam satu tahun ini, mostly misalnya Prof itu beli, kebaca tuh, beli warnanya tuh mungkin hitam dan merah dan krem. Jadi kita bisa melakukan customized marketing untuk Prof, misalnya di hari ulang tahun kita kirimin kode voucher untuk gambar-gambar ini produk kesukaan kamu yang selama ini kamu lihat tapi kamu nggak beli, supaya mereka check out. Saya beri kamu kode voucher untuk produk-produk yang kamu sudah lihat tapi kamu belum beli. Sehingga mereka merasa, ih kok dia tahu ya aku sebenarnya suka ini, kamu punya cenayang. Padahal ternyata data itu ke-capture. Karena Prof sering melihat-lihat produk itu, tapi Prof nggak beli. Ternyata secara historical Prof selalu beli yang warna merah. Nanti setiap kali Prof ke website kita, kita bisa push untuk yang warna merah yang dimunculkan. Seperti itu, Prof. Kalau untuk laki-laki Anda nggak mau buat produknya? Tentunya buat Prof. Iya kan untuk pasangan kan? Kalau istrinya pakai seperti ini, ada juga orang yang ingin matching dengan pasangannya. Akhirnya Prof yang awalnya kita itu menargetkan hanya perempuan, tapi ternyata tidak bisa dipungkiri customer kita itu range umurnya itu antara 25 sampai 34. Ini Instagram ini? Orang-orang di Instagram banyak. Yang mana itu usia produktif bekerja dan usia biasanya perempuan sudah menikah. Dan seringkali keluarga muda visit ke toko kita itu bersama pasangannya Prof. dan timbullah komentar-komentar di mana ini mah kantong kita doang yang jebol, tapi kita nggak bisa beli produk apa-apa. Akhirnya berbagai aspirasi dari customer kita, kita wujudkan menjadi produk main collection. Kita berawal dari melayakan selebrasi Father's Day, mengeluarkan satu koleksi bapak-bapak, dan akhirnya karena sambutannya baik Prof, kita continue ada produk reguler. Akhirnya sekarang kita kalau ke toko, tidak hanya perempuan saja yang kita serve, tapi juga ada corner untuk main collection. Bicara tentang KOL, bicara tentang ada merk-merk lain yang juga dikelola dalam satu grup. Apa nama grupnya ini? Kita nama grupnya Modinity. Modinity? Itu aspirasinya Prof. Modern, Modest, dan Infinity. Jadi Infinity kepengennya bisa terus tumbuh berkembang, Infinity bisa go beyond Indonesia to the world. Ini seperti dulu ada MAP yang mengumpulkan international brand, yang branded products itu dikelola oleh mereka. Ini Anda mengelola suatu brand juga lokal semua. Kalau kita bedanya, kalau mereka licensing terhadap brand internasional dimasukin ke sini, kalau kita menumbuhkan brandnya dari awal, melahirkan brand, atau kita bekerjasama atau mengakuisisi brand yang berpotensi untuk kita kembangkan lagi. Sehingga sekarang di dalam Modinity kita ada beberapa brand, including ada Buttoncraft Beauty yang menjual produk kecantikan Prof. Karena target market kita tidak hanya membutuhkan fashion, tapi mereka orang di kolam yang sama membutuhkan juga produk beauty. Di kolam yang sama? Di kolam yang sama, customer yang sama, hanya menambah jenis produknya saja. Kita di dalam satu grup ada foundernya masing-masing di brand yang berbeda Prof. Tapi kita mengelolanya di dalam under payungnya Modinity. Bersama-sama di sana. Saya penasaran nih, siapa saja mereka? Kita ada brand yang namanya Nada Puspita. Nada Puspita, seorang influencer. Seorang influencer, foundernya ini, dia sudah founding the brand earlier than Buttoncraft bahkan. Tapi dia merasa membutuhkan partner untuk bergandeng tangan untuk bisa maju lebih cepat. Kita juga bikin brand lagi, namanya Benang Jarum. Benang Jarum. Berawal dari kerjasama kita dengan Alisa Hawadi sebagai influencer yang kita berkolaborasi membuat satu koleksi. Berawal dari kolaborasi, kerjasama KOL karena kita merasa energinya pas, akhirnya kita bikin brand. Itu untuk produk apa itu? Untuk Benang Jarum nama brandnya jualan aparel untuk wanita. Nah, tapi satu kunci key message-nya di sini Prof. Bagi saya, kita tidak bisa ahli dalam segalanya. Oh iya, iya. Tetapi kalau kita bergandengan tangan dengan keahlian yang berbeda-beda. Kita bisa saling melengkapi. Kita saling melengkapi dan kita bisa melangkah jauh. Seperti saya, keahlian saya dan partner saya Mita itu produk. Saya punya partner lagi, namanya saya keahliannya marketing. Kalau Alisa Hawadi, keahliannya dia PR. Dia all about people. Connection. Connection, engagement. Engagement. Kalau partner saya, ada lagi yang namanya Zita Delia. Dia itu keahliannya produk dan juga bisa memasarkan produk melalui charm-nya. Dari personanya. Nah, ada Puspita seorang blogger yang selama ini selalu memasarkan produk, promosi produk orang brand lain. Sampai dia dipakai sama brand-brand global untuk photoshoot. Karena dia berpengaruh. Akhirnya juga memasarkan produknya dengan nama brand dia. Sehingga saya merasa seperti ini, Prof. Kenapa kita bisa akhirnya melangkah jauh? Karena kita menyambungkan keahlian kita yang berbeda. Kekuatan-kekuatan itu. Ini penting nih buat sesama perempuan. Ada nggak yang belum disebut namanya sebagai kolaborator Anda? Jangan sampai di sini belum pernah disebut. Semuanya sudah ya, Mit? Sudah ya? Semuanya sudah kita sebut. Semua akhirnya. Kita punya juga satu lady yang dia namanya Farah. Dia ini keahliannya itu di Numbers. Dan dia ahlinya Distribution and Commercial. Anda punya semua ini? Jadi, saya bikin barang. Dia ahlinya distribusiin supaya maksimal, supaya barangnya terjual dengan kita bikin barang, situ jualan. Jadi, semuanya nggak yang bercambut gitu, Prof. Dengan keahlian yang berbeda-beda ini. Semua dapat rezeki? Seperti puzzle saya rasa, Prof. Jadi, mungkin kalau misalnya saya selalu ditanya tipsnya apa sih? Ya, tipsnya cari partner yang melengkapi kelemahan lu. Kelemahan saya apa? Cari partner yang melengkapi itu. Saya tadi menyebutkan, jangan sampai ada teman satu yang namanya tidak ada di sini ya. Karena begini, Linda ya. Kamu kelihatannya nggak ada masalah kerjasama dengan perempuan-perempuan ini. Tapi banyak yang mengatakan kerjasama sama perempuan repot, Pak. Repot. Karena pikirannya masing-masing itu ada sejuta. Apa tipsnya untuk kolaborasi sesama perempuan? Kita harus tahu goal ujungnya apa. Kalau misalnya kita cuma berdebat buat ego kita, nggak sampai kemana, Prof. Nggak sampai berantem itu di antara kalian? Sering berantem, kadang-kadang sampai nangis, habis nangis ketawa lagi. Tapi itulah, Prof. Sampai akhirnya kita ngerasa, saya merasa, biggest part of our life adalah, yang paling banyak memakan waktu kita adalah pekerjaan kita, kan, Prof. Jadi, kita harus bersama orang-orang yang kita bisa hidup bersama mereka. Saya bilang, saya bahkan spend time dengan suami saya. Lebih sedikit daripada saya spend time dengan partner saya, Mita. Tadi Mita kalau belum disebut, saya sebut sekarang. Co-founder kita juga. Mita bidangnya apa? Finance? Mita itu, dia borong banyak, Prof. Dia lebih ke business development, tapi juga dia visual merchandising yang dia jago, karena tastenya dia bagus, dan juga saya seret-seret ke produk juga. Jadi, Mita ini memborong keahlian yang orang-orang lain nggak ahli, karena dia fleksibel. Saya lebih banyak spend time with her than with my husband, sehingga saya merasa cari partner itu. Nomor satu adalah, chemistry-nya dapat umur. And there is no magic, Prof. There is no magic. Hard work is the key, tapi kita bekerja sama, bekerja keras bersama-sama, semua orang putting their effort, sesuai dengan keahliannya masing-masing, membawa brand ini bersama-sama. Terakhir, ini perbincangan yang sangat berkualitas. Terakhir, saya ingin tahu, apa saran Linda kepada pemain-pemain lama, yang hari ini begitu menderita, menghadapi persaingan dari anak-anak muda. Di satu pihak, saya merasa bahwa anak-anak muda yang bekerja itu banyak yang lemah. Mungkin panggilan mereka memang tidak 100% itu di dunia kerja. Jadi, kalau mereka di dunia kerja, ada orang-orang yang memang punya kualitas, punya etos pekerja sebagai pekerja. Tapi, mereka juga adalah generasi yang kreatif, yang bekerjanya harus dengan creativity. Makanya banyak yang terdampar di sektor informal. Tapi, sebetulnya apa saran bagi orang-orang tua agar bisa memasuki dunia baru ini dan brand lama mereka, perusahaan lama mereka bisa survive seperti kalian ini? Apa saran kalian? Kita harus mau membuka diri. Dan harus agile terhadap kondisi yang sekarang. Dan kita mau berubah. Karena dengan perubahan, kita bisa keep relevant dengan apapun yang terjadi sekarang. Saya tidak bilang strategi yang kita pakai sekarang akan work untuk next few years. Itu juga adalah kunci kita bisa lolos dari jebakan pandemi pro. Di saat banyak banget brand fashion di masa pandemi ini, pada hancur, tutup, dan tidak melanjutkan bisnisnya. Tapi, kita bisa stay in the market dan bahkan berkembang karena kita selalu punya mindset, kita harus adaptif, mau melihat perubahan itu adalah sesuatu yang membawa manfaat buat kita ke depan. Dan, buka diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak. Dan berbagai pihak yang saling melengkapi tadi. Adalah saling melengkapi dan berkolaborasi pro. Oke, baik. Jadi, kalau begitu bisa kita sarankan kepada para konglomerat, para taipan, para pemerintah usaha, para pengusaha menengah yang anak-anaknya mulai dewasa, segera libatkan mereka. Latih mereka tentu dengan etos kerja yang baik. Dengan etos kreatif dan entrepreneurship yang sudah baik. Dan mereka tidak harus selalu meneruskan yang lama seperti cara lama, tapi mereka juga bisa mengkombinasi. Cara berpikirnya basic, berpikirnya adalah online. Kemudian ke offline, Anda juga kombinasi lagi dengan ke online. O, to, O. Jadi, terus kemudian bolak-balik seperti itu. Tapi, pola berpikir pusat-atasurianya ini adalah cara berpikir online. Kebalikan dengan pelaku usaha sekarang, dia dari offline ke online, tapi cara berpikir pusat-atasurianya adalah cara berpikir offline. Ini yang saya kira mungkin masih bermasalah. Dan kita sudah belajar banyak dengan hal ini. Terima kasih banyak, Linda. Kita doakan Button's Curve ini semakin sukses. Amin. Dan menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Dan bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, dengan konsumen Anda, mereka bisa merasakan kebanggaan bahwa orang Indonesia bisa membuat berharga yang baik. Terlebih bagi saya, sebagai seorang pendidik, rasa bangga saya yang luar biasa, yang besar. Semoga mahasiswa saya semuanya bisa menjadi seperti Linda. Amin. Sukses, senang sekali. Dan itulah percakapan kita. Dan saya berharap kita semua siap melakukan perubahan, karena tidak penting perubahannya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah, stay relevant.